Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Balik lagi bareng The Permanas Vlog Kali ini The Permanas Vlog jalan-jalan lagi guys Kita jalan-jalan yang gak jauh-jauh aja Kita deket-deket aja Yang pasti masih kitaran Jabodetabek Kali ini kita mau jalan ke satu tempat yang Kita suka banget ya Apa namanya dia tempatnya itu kayak sederhana aja sih Cuman kayaknya refresh aja gitu Kita dari Jakarta kita jalan gak gitu jauh ya Apa namanya lokasinya jadi gak gitu capek Tapi kita sampai di tempat yang vibe-nya itu suasana itu beda banget Nah kita jalan ke yang namanya Pasir Angin PAS PASnya apa ya dulu sih namanya Sama dengan Pasir Angin ya Dia adalah sebuah cafe dan resto Di sekitar Bogor atau bisa dibilang di Ciawi Itu belum sampai ke atas jadinya masih di bawah Jadi kalau dilihat nih Kita di Google Map itu kalau based on Google Map itu hanya 1 jam 30 menit aja Kita sampai ini dari Apa namanya kita ngambil coba dari kampung rambutan gitu ya Itu 1 jam 38 menit gitu Jadi masih deket Jadi dalam 1,5 jam kita udah sampai Ini kita sampai di lokasinya yang agak-agak ajaib sebenernya tadi kalau dilihat jalannya itu agak-agak ajaib Ada lewat beberapa lokasi yang cukup apa ya Jalannya kecil Cuman begitu teman-teman masuk kesini kita bisa lihat kayak gini guys Jadi memang apa ya istimewanya adalah dia berlokasi di kayak hutan pinus gitu ya Yang amazingly 1,5 jam dari Jakarta itu kita masih bisa ketemu hutan pinus seperti ini guys Jadi enak banget tempatnya dan mungkin kalau ngeliat di video gak terlalu terasa ya Tapi kalau kita pas disana tuh kayak enak banget gitu Jadi kayak suasananya fresh Terus kemudian tempatnya besar gitu Dan kita parkir di atas gitu Di bawah juga ada tapi mungkin di bawah penuh ya Kita diarahkan ke atas ini Kita parkir di atas dan kita jalan Dan ini jalan dari atas ke bawahnya aja udah seru banget Karena suasananya seger banget Disini banyak banget pohon pinus yang tinggi-tinggi Jadi emang ini udah pohon-pohon pinus yang lama gitu ya Jadi yang jarang ketemu lah kita posisi kayak gini tuh Dia ada kayak di bukit Dan penuh dengan pohon seperti ini Nah seperti kita tadi bahwas Parkiran kalau disini Sabtu Minggu pasti penuh Jadi mungkin suggest kita datang pagi Ini kita datang agak siang sedikit Sudah penuh dan Jadi kita parkir di atas Kalau mungkin agak pagi kita pasti bisa parkir di bawah Nah untuk masuk ke restonya itu kita Pastinya dia sudah menjalankan protokol yang cukup baik Di depan kita dicek suhu Waktu itu sih kita belum jamannya pakai peduli rendungin ya Mungkin sekarang udah pakai peduli rendungin Dan ketika kita masuk kita ada ruangan Dan di luarnya ada langsung tempat-tempat kita buat duduk-duduknya gitu Dan lokasinya tuh apa namanya Di dalam yang di dalam itu hampir dibilang ada cuma sedikit banget Yang tempat duduk di dalam Semuanya rata-rata di luar Dan memang ini lebih asik gitu di luar itu Karena memang langsung dengan alam Dan ini dingin sih guys Kalau datang pagi-pagi itu suasana masih dingin Masih Enak banget gitu Masih asri banget dan Terasa banget itu kayak di mana gitu Padahal cuma satu setengah jam di Jakarta Dan Dia ada dua tempat Ada yang di atas dan ada yang agak di bawah gitu ya Posisinya gitu Kalau yang agak di bawah itu mungkin Apa namanya Bisa lebih dekat dengan Alam terbukanya Tapi memang Kalau gak salah itu ada minimal Ada minimal pembeliannya itu sekitar 1 juta deh Ini ke bawah sini Jalan lewat sini ke bawah Itu ada minimalnya Kalau gak salah Either satu atau satu setengah gitu Nah View dari bawah juga cakep banget Dia berada Bangunan itu berada di antara Pohon-pohon pinus di atasnya Dan kalau teman-teman duduk disini tuh Di bawah ini khususnya memang Suasanya lebih oke sih Cuman masalahnya Kalau hujan Kita juga Ini sempat hujan nih Jadi Yang duduk di bawah tuh sempat pada bubar Makanya tadi kosong tuh karena memang hujan Jadi Harus di Take a shift Walaupun Teman-teman sudah booking Untuk yang di bawah Dan bersedia membayar sekitar Minimal satu setengah juta Ordernya tapi Kalau terjadi hujan ya bubar juga Dan ini Viewnya istimewa Karena memang di bawahnya bisa Langsung nyambung ke Hutannya Nah ini ada beberapa orang kita lihat Sedang main Di hutannya Ada kayak hemok gitu ya Bisa foto-foto Dan ini kalau foto itu cakep banget Cakep banget Terutama kalau fokusnya itu Ke pohon ke atasnya ya Jadi Oke banget Apa namanya Pemandangannya emang Cozy banget lah Dia juga disertai dengan musik-musik Yang mungkin Top 40 gitu Yang Easy listening dan Enak gitu Ngedengerinnya gitu Dan bisa bikin kita Bener-bener santai banget gitu Apalagi kita gak terlalu capek kan Cuma satu sengah jam Dari Jakarta Nah dia juga jual beberapa Kayak snack-snack gitu ya Mungkin ini Barang-barang titipan Ada juga beberapa Kayak I don't know ini Kayak bag gitu Terus ada beberapa Baju yang I don't think Ada yang Beli sih Cuman Dia juga ada Gitu ada Dan Apa namanya Rata-rata Memang disini Kebanyakan sih Baunya keluarga ya Dia Dia cukup baik Dalam hal Menetapkan protokol sehatan Ada banyak Sanitizer Dimana-mana gitu ya Di sekitaran lokasi Kemudian Apa namanya Dia sih Klaim katanya Sudah pada divaksin semua Ininya Apa pegawainya Dan Semuanya sih Rata-rata Pada pake masker Dan Ya bagus lah gitu ya Overall sih Memang Ini banget sih Enak banget Ininya vibe-nya Nah Lokasinya sendiri Memang Apa ya Agak istimewa gitu Karena di antara Di sekitaran Pasir angin itu Dia itu Memang Kayaknya banyak Malah banyaknya Memang di Bukit yang sebelah situ Si pinusnya Emang Pas banget Kalau kita lihat Itu dia Lokasi pasnya Di jalan Haji Sobari Raya RT2 RW3 Kampung Babakan Sirna Belakang Jadi Dia posisi Di belakang Learning center Bumi CIMB Niaga Jadi dia lewat Samping Kayak Tempat Learning center CIMB Niaga Itu ada gang Kesampingnya Yang jalan jelek Kesitu Jadi jangan Jangan kaget Kalau teman-teman Diarahkan oleh Google Map Itu lewat Samping itu Memang Seperti itu Dan Disini Menunya itu Cukup beragam Ada menu Apa namanya Western Ada juga Local Dengan harga yang Khas Harga Kayak di cafe Jadi agak Premium Harganya Dibanding dengan Restoran-restoran Pada umumnya Tapi Overall Harganya masih Sekitar Rp60.000 Rp58.000 Ini ada Mie goreng kampung Mie goreng seafood Ada soto Ada pepes Ada nasi Empal Rp75.000 Sobuntu Rp100.000 Kalau minumannya sendiri Kita bisa lihat Disini Green tea Coklat Sekitar Rp36.000 Sampai Rp40.000 Jadi Minumannya sudah Seharga Seperti Kalau kita Minum Di Apa namanya Di Starbucks Jadi Ya namanya Cafe Dengan lokasi Yang bagus Kita lihat lagi Disini ada Nasi kecombrang Rp65.000 Iga bakar Madu Rp100.000 Jadi memang Harganya cukup Apa ya Di atas Premium Seperti kita Kalau ke Cafe-cafe Yang Di Jakarta Juga sama Tapi dengan View yang Luar biasa Seperti ini Kami Nggak bisa Komplain Nah Kalau kita Mesen disini Air minumnya Itu disediakan Dalam Kayak tempat Seperti ini Terus Kemudian Kalau disini Semua tehnya Itu adalah Teh TWG Nggak tahu Singkatannya Apa sih Anyway Pokoknya TWG Tee itu Yang memang Cukup mahal Jadi Nggak ada teh Biasa ya Nah ini Kita pesen Ini nasi Empal Yang pakai Empal Overall Tastenya Enak sih Kita cobain Semua masakan Disini Rata-rata Enak Cuman Emang Unfortunately Kita Dua kali Ke Pasir angin Ini selalu Makanan Datang agak lama Itu sih Yang paling Harus Ditekankan Atau mungkin Nggak tahu Caranya Apakah kita harus Cerewet Bolak-balik Itu ke Dapurnya Atau seperti apa Tapi kita pesen Banyak Kita pesen Lumayan Bervariasi Ada nasi goreng Ada mie goreng Ada Soto Ada nasi Empal Dan kita cobain Semua rata-rata Enak Minumannya Kopinya Enak guys Ini kita Kalau kesini Selalu coba Cappuccino Gitu Apa namanya Coffee latte Itu enak Kopinya Cukup enak Rasanya Dan pas Manisnya Nggak terlalu manis Nggak tahu apa Dan tetap Terasa Rasa kopinya Nggak yang Abal-abal Nah Kalau kita datang pagi Itu sepi Tapi semakin siang Itu biasanya semakin rame Bahkan ada yang Akhirnya Nggak bisa masuk Atau gimana Karena dia nggak nyaman Dengan terlalu ramenya Jadi Bear in mind Kalau mau Ke Pasir angin ini Harus mungkin Sages kita Lebih pagi aja Si datangnya Gitu Karena semakin rame orang Juga tadi Berkaitan dengan makanan Juga Kita ngerasanya tuh Agak lama gitu Datangnya Walaupun Sebenernya makanan tuh Enak cuman Lama aja gitu Lama banget sih Bisa dibilang malah gitu Dan Itunya Apa Datangnya So Jadi Itu adalah Kita jalan-jalan Di Pasir angin resto Dan cafe Di daerah Ciawi Bogor Ini adalah Resto yang cukup Oke Karena ketika kita pulang Kita bisa foto-foto Dan pastinya Hasil fotonya Oke-oke deh Sangat recommended Buat Bawa Keluarga Ke tempat ini Karena memang Tempat ini Menyajikan Tempat yang sangat Cozy Untuk ngumpul Barang-barang Dan Please subscribe Like and comment Jika kamu suka video Seperti ini Karena ada permansok Sukanya jalan-jalan Kita nanti ketemu Di vlog selanjutnya guys Oke See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax